Erwin Ramdhani menjadi pemain kedua yang dilepas Persib Bandung setelah Bayu Fikri. Bayu yang pada putaran ke-2 Liga 1 2022-2023 dipinjamkan ke PSIS Semarang akhirnya dilepas. Bayu pun lalu dipermanenkan PSIS yang merasakan kinerjanya selama masa peminjaman. Kini, di tengah pengumuman perpanjangan kontrak pemain lama dan Wilujeng Sumping untuk Rian Kurnia dan Edo Febriansah, Erwin dinyatakan dilepas. Sebelum membela Persib Bandung, Erwin pernah bermain untuk tim PSTNI. Dia merupakan anggota TNI aktif. Kemudian dia membela PSMS Medan pada Liga 1 2018, dia menjadi bagian Persib Bandung pada Liga 1 2019. Empat tahun bermain untuk Persib, menit main Erwin tak terlalu istimewa. Penyebabnya? Pemain 30 tahun itu gagal dalam perebutan posisi utama. Pada musim pertamanya, dia hanya bermain dalam 271 menit. Padahal, dia tampil dalam 17 laga, kala itu, dia menjadi starter dua kali. Namun, pelatih tak memainkannya sepanjang laga. Dia diganti dengan pemain lain dalam dua pertandingan itu, sedangkan dari 19 kali menjadi pemain cadangan, dia masuk lapangan dalam 15 pertandingan, satu gol dia cetak di musim itu. Lanjut di Liga 1 2020, Erwin tak pernah dimainkan dalam tiga laga sebelum kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19. Di Liga 1 2021-2022, menit main pemain asal Bandung itu berada di angka 653. Dia tampil dalam 22 laga, delapan kali sebagai pemain utama dan empat belas kali sebagai pengganti. Jumlah golnya ada di angka 3, di Liga 1 2022-2023 yang menjadi musim terakhirnya, Erwin bermain dalam 14 laga, dengan dua laga sebagai starter dan 12 pertandingan menjadi pengganti, dia mencetak satu gol. Demikian Sugiri, Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!